Saudara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengkritisi program makan gratis yang menjadi jargon paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ganjar menilai masyarakat harus kritis soal program yang ditawarkan paslon. Dalam sambutannya di acara gerakan mahasiswa nasional Indonesia di GBK Jakarta, Ganjar menyinggung soal program makan gratis milik paslon Prabowo Gibran dengan biaya 400 triliun rupiah. Di sisi lain, masih banyak wilayah yang minim fasilitas kesehatan. Ganjar menegaskan masyarakat harus kritis soal program yang ditawarkan paslon dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dan kemudian kita berpesta pura ngomong tinggi-tinggi sekali. Dan kemudian Pak Tolos Triliun mau digunakan untuk makan siang. BMI ini, alumni BMI ini adalah intelektual. Adalah intelektual. Mari kita makin kritis pada soal jargon, pada soal program, pada soal gini. Karena di balik politik yang besar, debat yang ditonton, terutama yang sangat meriah, sebenarnya kita mencapai moral kita untuk melakukan pendidikan politik depan darahnya. Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengklaim program makan siang gratis merupakan infrastruktur sosial untuk menuju Indonesia Mas tahun 2045. Hal tersebut ia sampaikan saat debat cowok pres-belpres 2024 pada Jumat 22 Desember lalu. Gibran menyatakan program makan siang gratis membutuhkan anggaran 400 triliun rupiah. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia Mas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu warteg-warteg warung-warung catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan, 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis. Investasi ke depan untuk menuju Indonesia Mas. Terima kasih. Prabowo Gibran siapkan program makan siang gratis dengan anggaran 400 triliun rupiah. Kritikan pun datang dari Ganjar Pernowo. Sudah untuk mengulasnya, sudah bersama kami di Kompas Petang ada Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, ada Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud, Cipu Hakim, dan Direktur Eksekutif Indostrategik, Khoirul Umam. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Nusron, ada banyak kritik yang masuk soal program makan siang gratis yang digagas pasangan 02. Bisa digambarkan sebetulnya bagaimana nanti anggaran, penganggaran program ini, dan seperti apa sebetulnya nanti dijalankannya, realisasinya Pak Nusron? Harusnya saya menjawab kritikanannya dulu, Mas. Boleh, silakan monggo. Silakan, yang mengkritik dulunya ngomong, Mas. Saya tak dengerin dulu. Oh baik. Saya lempar ke Pak Ciko dulu. Pak Ciko, bagaimana Anda melihat? Sempat disinggung oleh ganjar soal program makan siang gratis ini. Apa sebetulnya yang dipersoalkan oleh pasangan 03, Bang Ciko? Yang menjadi soal adalah masalah prioritas. Apakah itu yang menjadi prioritasnya sekarang? Karena kita bicara soal jaring pengaman sosial, makan siang gratis itu kan termasuk dalam jaring pengaman sosial atau sosial statement, di mana dibutuhkan, dianggap dibutuhkan oleh masyarakat kita secara umum. Tetapi kan kita sudah punya program Bansos yang menurut kami, kalau bicara soal gizi, kita bisa memasukkan unsur-unsur gizi ke dalam Bansos yang sudah ada sekarang, agar lebih menambah unsur gizinya di sana. Itu kan tidak akan menambah kos-kos yang baru yang begitu banyak sih. Hampir 450 triliun kalau tidak salah. Itu yang disampaikan oleh Pak Asim, kalau tidak salah saya pernah mendengar di salah satu event. Nah, itu kita melihat dan permasalahan kita ini kan bukan permasalahan orang yang tidak bisa masak. Kalau orang tidak bisa masak, tidak mungkin kita kirim sembako selama ini ke masyarakat, kita kirim beras, kita kirim minyak goreng, dan lain-lain. Nah, selain itu juga ada sasaran. Sasarannya saya juga pernah baca nih ya, sekitar 70 sekian juta untuk anak SD, SDMP, dan SMA, anak-anak sekolah. Nah, apakah itu bisa tersaring benar-benar anak-anak semua yang tidak mampu? Apakah itu tidak akan menjadi mubazir ketika anak-anak yang mampu, yang berada di sekolah-sekolah itu tidak berminat untuk memakan makanan siang gratis itu? Nah, ini juga jadi masalah tertentu. Nah, tentunya di luar itu memang ada untuk ibu hamil, saya baca juga untuk bayi. Tapi apakah ukuran-ukuran gizinya, apakah betul sudah diperhitungkan? Betul. Karena ini kan memperlukan kerja keras dan kerja besar. Soal anggaran bagaimana, Bang Ciko? Soal anggarannya juga itu dipertanyakan. Kita bicara soal 450 riliun. Tapi tentu kan tentu akan dijawab dengan nanti ada penghematan, dari pemberantasan korupsi, dan lain-lain. Semua bisa diakal-akali dalam jawaban-jawaban. Tapi kami bicara soal prioritas di mana. Buat kami, itu tidak menjadi prioritas. Karena banyak hal yang menjadi prioritas. Ada puskesmas yang kami ingin membangun puskesmas kelas C di sekitar antara 50 ribu desa di seluruh Indonesia. Dan anggarannya juga tidak akan sebesar itu. Kami juga ingin memberikan insentif bagi buru-buru ngaji, buru Indonesia, dan buru-buru keagaman lain. Dan ini juga terkait dengan peningkatan kesejahteraan mereka yang artinya juga berimbang selangsung pada peningkatan gizi anak-anak. Oke, kita langsung minta tanggapan Bang Nusron ya, Bang Ciko. Bang Nusron, ada tadi yang dipertanyakan prioritas, sasaran, dan juga anggaran. Bagaimana jawaban Anda soal ini, Bang Nusron? Ya, pertama-tama terima kasih atas kritikannya dari Mas Ganjar, dari Pak Mahfud. Orang boleh mengkritik bahkan nyinyir tentang program ini. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Ada yang mengatakan alasannya tidak prioritas. Terserah orang mengatakan apa itu haknya yang bersangkutan. Tetapi, yang namanya program makan siang dan susu gratis ini, sekali lagi makan siang dan susu gratis. Tidak hanya makan siang yang gratis. Tapi ada susunya juga gratis. Ini bukan satu-satunya program prioritas. Ada 17 program prioritas yang sudah diumumkan oleh Paslon Prabowo-Jibla. Nah, kalau ada orang yang mengatakan tidak prioritas, itu hak mereka. Kami mengatakan itu adalah prioritas kami untuk mengatasi, memastikan pasokan Gizi buat anak-anak Indonesia mendatang yang jumlahnya kita perkirakan totalnya mencapai 82,9 juta orang. Nah, soal anggarannya memang plus minus dihitung itu mencapai angka 400 triliun. Tapi itu kan plus minus. Tinggal nanti dihitung dengan kalkulasi-kalkulasi yang pas ketika nanti penyusunan APBN mendatang. Tetapi, kenapa kami menganggap ini prioritas? Indonesia ini sedang mengalami yang tersebut dengan bonus demografi. Bonus demografi itu membutuhkan generasi yang produktif. Bonus demografi akan menjadi berkah kalau generasinya itu produktif. Tapi akan menjadi malapetaka kalau itu tidak menjadi generasi yang produktif. Nah, sumber produktifitas manusia yang paling banyak dibutuhkan adalah protein dan Gizi. Dengan orang mempunyai protein yang cukup, pasokan Gizi yang cukup, itu semua nanti akan menciptakan generasi yang unggul, generasi yang kompetitif, generasi yang mempunyai kompetensi tinggi, dan generasi yang mempunyai daya saing, serta bisa bersaing dalam percaturan global. Semua kita sadar hari ini tenaga kerja kita kalah produktif dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, Vietnam, bahkan. Kita harus mengupgrade generasi muda kita, generasi kita mendatang menjadi generasi yang unggul, yang kompetitif, dan itu harus dipastikan pasokan Gizi-nya. Nah, harus cukup dan memadai. Kalau ada orang mengkritik, Alhamdulillah. Terima kasih kritikannya. Terima kasih masukannya. Kalau menganggap ini tidak prioritas, ya monggo. Oh, bagi kami ini prioritas. Rumah sakit dan puskesmas yang bagus, serta kesehatan gratis bagi kami prioritas. Baik, baik. Kemudian apa? Sekolah unggulan juga prioritas. Baik. Infrastruktur jalan prioritas. Nah, tapi ini juga bagian dari prioritas. Semuanya ini prioritas. Kalau kemudian dikatakan sumber anggarannya ada atau tidak, insya Allah ada. Kenapa kita yakin ada? Karena salah satu programnya Pak Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Gibran adalah ilirisasi multisektor A. Dengan satu ilirisasi saja, kita akan meningkatkan peningkatan GDP kita. Baik, baik. Pak Nusron, sebelum jauh soal anggarannya, Pak Nusron. Satu sektor itu akan nambah pendapatan negara akan pasti akan meningkat. Sehingga tidak ada isu soal sumber dananya. Nanti kita akan bahas juga Pak Nusron soal bagaimana anggaran ngepostnya itu bagaimana. Karena kan ini lebih tinggi dari anggaran kesehatan di tahun 2024. Tapi sebelumnya saya ingin ke Mas Umam. Mas Umam, bagaimana dengan soal program jargon gratis-gratis? Karena 02 pake juga, 03 pake juga. Ini soal gratis-gratis ini apakah memang lebih bisa menarik pemilih atau bagaimana, Mas Umam? Ya, dari sisi kampanye, memang sesuatu yang ditawarkan dengan brand gratis tentu akan memberikan sebuah tawaran yang jauh lebih menyentuh basis masyarakat dan juga basis pemilih masing-masing. Tetapi juga pada saat yang sama, tentu tadi aspek prioritas itu harus dihitung, betul. Karena bagaimanapun juga ketika kemudian menawarkan ini, apalagi tadi disebutkan oleh Kiusus Rons, aspek pembiayaan itu sifatnya masih dalam agenda rencana kalkulasi terutama dengan mengoptimalkan hilirisasi. Nah, maka dalam konteks elektoral, memang tawaran-tawaran seperti ini akan memberikan insentif elektoral yang cukup memadai. Karena bagaimanapun juga, yang menjadi content masyarakat kita memang adalah terkait dengan konteks mahalnya bahan pokok, kemudian susahnya lapangan kerja, sesuatu yang berkaitan langsung dengan ekonomi kerakyatan. Dan kalau misalnya kemudian bicara social safety net atau jaring pengamar sosial, itulah yang kemudian menyasar masyarakat kita. Problemnya adalah, yang menjadi tantangan adalah tim dari Pak Prabowo, termasuk Kususron, harus betul-betul menjelaskan secara clear, filter sistemnya seperti apa. Karena memang betul, kita memiliki struktur masyarakat sekitar 40% yang terkategori miskin, atau hampir miskin dalam kategori World Bank. Tetapi kemudian, kelompok itu harus dipetakan dengan betul, mana yang mereka berhak untuk mendapatkan umuran tangan negara, mana yang tidak. Kalau misalnya dari 70 juta siswa, maka kemudian harus disaring lebih detail, supaya kemudian betul-betul sesuai dengan tepat sasaran dan juga berkeadilan. Nah, kemudian di sisi yang lain, Mas, kalau misalnya kita merujuk pada apa yang terjadi di sejumlah negara di Asia Timur, seperti di Jepang, Korea Selatan, termasuk Taiwan ya, yang dalam konteks status apakah bagian dari China atau tidak. Tetapi ketika kemudian mereka melakukan lompatan, transformasi ekonomi, memang aspek SDM itu menjadi konsep utama. Tetapi kemudian penguatannya bukan hanya sekedar dalam konteks makan siang gratis, atau memberikan insentif di dalam konteks gizi, tetapi betul-betul meletakkan pada penguatan basis pendidikan yang terintegrasi dengan dunia industri, yang memang betul-betul nyambung sesuai dengan kesusuhan lapangan kerja yang ada. Di level itulah kita berharap, dari masing-masing tim sukses, harus bisa mendetailkan, bukan hanya sekedar menunjukkan angka-angka populis atau tawaran-tawaran populis dalam konteks elektoral, karena gratis dan sebagainya. Tetapi didapat dari mana, caranya seperti apa, apalagi 400 triliun. Kalau misalnya kemudian dibelanjakan, tentu sangat luar biasa. Tetapi di saat yang sama itu membuka celah bagi terjadinya potensi praktik-praktik penyalahgunaan di dalam konteks anti-korupsi, yang tentu tidak mudah untuk mengangkat aspek transparansi dan akutabilitasnya dalam skala yang besar. Nanti kita bahas soal bagaimana sebetulnya penganggaran dari program akan siang gratis, plus susu ini yang mencapai anggaran 400 triliun rupiah, dan apakah betul berpengaruh pada insentif elektoral dari paslon yang didukungnya? Panusroan dengan anggaran seperti ini 400 triliun rupiah, bagaimana nanti implementasinya? Tadi ditanya siapa yang disasar? Apakah ada filtrasi atau seperti apa Pak Nusroan nanti? Gambarannya saja nih. Dimute kayaknya Pak Nusroan. Boleh dibuka suaranya? Anggaran 400 triliun rupiah itu untuk menyasar 83 juta anak Indonesia dan calon anak Indonesia. Saya katakan calon anak karena ibu-ibu hamil yang di dalam kandungannya itu sudah ada janin. Itu juga membutuhkan gizi yang cukup juga. Artinya sasarannya adalah 83 juta anak Indonesia. Kalau berkara ketakutan nanti rentan dikorupsi, semua program di Indonesia itu rentan korupsi. IKTP saja itu dikorupsi kok. Dan sudah ada salah satu calon paslon yang jadi saksi gitu. Kami diperiksa. Kalau berkara masalah korupsi-korupsi itu, tinggal bagaimana fungsi pengawasannya, bagaimana fungsi deliver-nya. Di Indonesia ini semua program pasti rentan kalau mengalasannya korupsi. Tapi apakah karena itu kita takut untuk tidak membuat terbosan? Tidak bisa. Itulah justru tantangannya. Tantangannya adalah kita butuh pengawasan kuat. Nah saya tertarik dengan kritikannya Pak Mahfud MD. Yang disampaikan beberapa hari yang lalu yang mengatakan susunya tuh impor. Pak, dengan adanya kebutuhan 83 juta anak Indonesia akan dikasih susu gratis ini, justru ini akan membuat, ada menciptakan opportunity baru. Ada revitalisasi, membutuhkan revitalisasi peternakan di Indonesia. Dan ini membuat Indonesia tidak lagi tergantung. Terus-menerus dengan susu dari Australia, susu dari New Zealand, susu dari Jepang dan sebagainya. Ada jaminan petani lokal ya? Nanti petanak lokal ya Pak Nusron? Kita, ekosistemnya akan kita utamakan adalah bagaimana kalau berasnya pasokan beras dari lokal. Kalau kemudian sayur-mayurnya adalah sayur-mayur dari lokal. Kalau kemudian susunya kita utamakan adalah sayur, maaf, susu dari peternak lokal. Kalau sementara masih kurang ya, untuk kurang kita sesuaikan. Kita genjot terus tentang revitalisasi industri, apa namanya, peternakan kita. Dan ini membutuhkan ekosistem baru, bagaimana kita menciptakan inti plasma antara peternak-peternak lokal, atau peternak-peternak yang kecil, kita kerjasamakan dengan industri-industri atau pabrikan-pabrikan susu. Dan sudah banyak yang sangat minat dan tertarik dengan konsep ini. Sekali lagi, Mas, saya katakan kalau ada pasokan yang menganggap ini tidak prioritas, silahkan. Kami hormati. Kami mempunyai 17 program prioritas. Tidak hanya ini saja. Ini hanya salah satu program prioritas. Kalau dikatakan bagaimana mekanisme deliver-nya, mekanisme deliver sudah kita rancang bangun dengan cara kuat. Kalau ada yang khawatir tentang korupsi, ya silahkan orang khawatir sama korupsi. Dan itu memang sah-sah saja khawatir akan korupsi. Tapi insya Allah, dengan makin baiknya governance, sistem pengawasan yang kuat, itu kita akan meminimalisir adanya praktek-praktek yang bias, praktek-praktek yang korupsi. Karena ada program di Indonesia yang tidak dikorupsi, tidak ada. Potensi korupsi selalu ada. Karena kalau soal masalah itu, PKH juga banyak dikorupsi. Bagi data-data juga ada. BNP dikorupsi oleh kepala desa juga banyak. Kita minta tanggapan Bang Ciko ya, Bang Ciko. Soal sasaran. Soal sasaran disampaikan, penganggaran juga disampaikan tadi strateginya bagaimana. Tani lokal, peternak lokal itu yang jadi prioritas, Bang Ciko. Bang Ciko juga di-mute nampaknya. Dibuka dulu audionya, Bang Ciko. Nah, silakan. Sudah dengar? Sudah, sudah. Gimana Bang Ciko tanggapannya? Revitalisasi peternakan itu kan tadi disampaikan oleh manusia, mungkin tidak harus menunggu makan siang gratis itu. Sebenarnya kan peternakan kita juga sekarang masih bisa membutuhi, mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Bahkan di Indonesia, kita bicara sapi, kita masih import. Jadi itu kan hanya alasan yang disusulkan untuk dikasih. Itu jawab kebutuhan dari pertama aku. Nah, jadi artinya itu akan menambah justru kembali lagi, kita akan kembali import dan lain-lainnya. Ini data dan faktanya jelas. Kalau kita sekarang masih import sapi, artinya sebenarnya tidak perlu menunggu itu, seharusnya tidak ada revitalisasi peternakan di Indonesia dan di dalam kemungkinan lokal. Pada prinsipnya kan ternyata sekarang kita masih import semua. Artinya kebutuhan-kebutuhan yang sekarang itu kita belum bisa menunggu. Itu aja. Yang kedua, kembali lagi ya, Pak Nusron juga tadi sudah mengatakan bottom line-nya adalah itu menjadi prioritas dari PKN Pravewo, di Beranda. Kami menganggapnya ini bukan prioritas. Tapi kan itu memang ada perbedaan. Dan disitulah. The art of politics, the art of maintaining, dan politik itu kan selalu memang harus ada perbedaan di antara kita. Tapi kembali lagi, menurut kami memang tetap kami bersikupu bahwa kalau kita mau menambahkan insentif WZ bagi anak-anak Indonesia, itu bisa dimasukkan ke dalam bansos-bansos yang sudah ada sekarang dengan pendataan yang lebih ketat lagi. Oh, oke. Nah, ini kita bukan bicara soal korupsi aja. Kita soal bicara soal mubazir. Kita juga harus tahu bahwa tidak semua orang akan mempunyai suara yang sama gitu. Di antara 80-80 juta anak Indonesia. Sekitar 70 juta ya, kalau dengan ibu hamil dan lainnya itu menjadi 83 kalau nggak salah ya, Pak Nusron. Jadi ini juga menjadi permasalahan. Pak Nusron, dengan jaring bantuan sosial saja tidak cukup itu, Pak Nusron, tadi disampaikan Bang Ciko. Apa, Mas? Dengan jaring bantuan sosial saja tidak cukup untuk bisa mengatasi persoalan demografi ini? Mas, kalau dengan jaring pengaman sosial itu dinyatakan cukup, berarti saat ini Indonesia tidak ada isu tentang daya saing. Tidak ada isu tentang stunting. Tidak ada isu tentang... Gimana, gimana? Gimana, Bang Ciko? Gimana, seperti apa? Aku patah. Tahan dulu, Pak Nusron. Biar jelas ya. Biar jelas ya. Tidak ada isu tentang... Oke, tahan dulu, Pak Nusron. Saya ingin mendengar jelas dari tanggapan dari Bang Ciko. Yang saya sampaikan tadi, Mas Ibrahim ini kurang menyampaikan itu, Pak Nusron. Seperti apa, Pak? Seperti apa, silahkan. Untuk menambah, kalau mau menambah insentif gizi, ditambahkan ke dalam bantuan sosial yang ada. Masa seperti, umpamanya kekurangan telur di dalam bantuan sosial yang sekarang, kita tambahkan telurnya gitu. Oke. Yang kurang ditambah seperti itu, Bang Ciko, ya? Betul. Oke. Jadi, mohon maaf, Pak Ciko ini belum paham. Jadi, di Indonesia ini sudah ada 18 juta per hari ini rumah tangga yang mendapatkan BPNT. Bang Tuan-Tuan Pangan Non Tunai. Salah satunya ada telur, ada daging selain beras. Itu sudah ada. Tapi, ternyata sudah ada itu selama 10 tahun ini, masih ada isu tentang stunting, masih ada isu tentang daya saing, masih ada isu tentang, apa namanya, produktivitas tenaga kerja yang kita rendah. Kenapa? Karena memang anak-anak Indonesia itu problemnya kurang susu. Yang kedua adalah, kalau tadi dikatakan, justru dengan adanya program ini, nanti permintaan susu di Indonesia akan tinggi. Karena ada permintaan susu di Indonesia akan tinggi, maka akan memicu pertumbuhan industri peternakan Indonesia akan tumbuh. Oke. Dan ini menjadikan ada opportunity baru. Sehingga ekosistemnya ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi rakyat. Oke. Kita tanggapi Bang Ciko ya. Silahkan Bang Ciko. Singkat Bang Ciko. Yang kedua, Pak Ibrahim. Dengan kondisi makan siang yang bersama-sama ini di sekolah, masuk-sus bersama-sama di sekolah, akan menciptakan kohesifitas sosial Indonesia itu. Oke. Nilai solidaritas antar kawan, antar teman. Kita minta tanggapannya Bang Ciko ya. Silahkan. Bang Ciko gimana? Oke. Saya kembalikan ke Panusron. Justru yang saya lihat, justru TKN Prabowo dan Panusron sebagai jubilnya sekarang hari ini yang kurang paham bahwa problem stunting itu, kalau kita bicara sudah sekian puluh juta rakyat Indonesia mendapatkan insentif Gigi dan lain-lain, saya tadi bilang untuk ditambahkan lagi. Kalau memang kurang, dan ini masalahnya bukan masalah di Gigi-nya artinya. Ini masalahnya yang tadi kembali lagi ada program prioritas yang ingin disampaikan Pak Gandhar dan Pak Mahfud. Tidak adanya 50 ribu pusat kesehatan masyarakat di tingkat sampai ke desa-desa sehingga tidak ada sosialisasi tentang Gigi. Ketika ada permasalahan stunting tidak dapat dideteksi dengan Bimi dan lain-lain. Baik. Itu kenapa kami memprioritaskan soal pus-pesmas. Dan Bang Sos tetap jalan, bahkan kalau perlu ditambah untuk insentif Gigi-nya dan penambahan itu bisa diketahui. Apakah kurang atau tidak mengelalui nakes-nakes dan dokter-dokter. Ada di 49 ribu hampir 50 ribu pusat kesehatan masyarakat. Ada perbedaan gagasan, ada perbedaan program yang ditawarkan, masih soal gratis. Ini yang menjadi jargon para paslon. Mas Umam, bagaimana? Memang sejauh ini dampak elektoral bagi gratis ini cukup tinggi. Apakah ini memang dicari, ditunggu oleh pemilih? Dan bagaimana nanti pertanggung jawabannya kalau soal ini, Mas Umam? Ya, bagi kelompok masyarakat dengan kategori miskin dan hampir miskin, tentu program-program sifatnya transaksional, bisa dilaksanakan langsung, diterima langsung, tentu itu akan menjadi sebuah insentif elektoral yang sangat memadai. Tetapi kan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, dan kita bicara tentang kebijakan publik dalam konteks yang sangat panjang, itu bagaimana kemudian program-program itu memang membawa dampak langsung dalam konteks pembangunan yang memang betul-betul konstruktif ke depan. Misal tadi, bicara tentang susu, yang disampaikan Pak Mahfud dalam konteks tertentu agak legitimat. Karena kalau misalnya kita mengungkap data dari Komisi 4 misalnya, ada sekitar 60 persen komoditas pangan kita, itu yang berasal dari impor. Artinya, ada beberapa saatnya yang seharusnya kita bisa memproduksi sendiri, tapi dari konteks negara tidak memberikan pemberdayaan secara optimal dalam konteks beras, dalam konteks apalagi susu. Nah, oleh karena itu, yang perlu dijelaskan secara konkret misalnya, siapapun ya, dari 03 mungkin menawarkan program tertentu, dari 02 menawarkan program tertentu, tetapi kemudian ekosistem dan juga supply chain dari produk-produk yang kemudian akan dibawa, itu kemudian harus dijelaskan secara detail. Kalau misalnya Mas Siko menyampaikan tentang konteks pembangunan puskesmas, itu alat-alat kesehatannya disuplai dari mana? Pertama, susu. Kita juga sama. Kalau misalnya bicara seperti itu, harusnya memang ekosistem itu sudah berdiri secara kokoh. Kalau misalnya tadi disampaikan oleh Mas Besron, sifatnya nanti, nanti itu sesuatu yang kita berharap tidak absurd. Nah, oleh karena itu, ini belum bicara detail. Kenapa? Karena setiap kebijakan, itu kalau misalnya kemudian dijalankan, tanpa kemudian perencana yang memadai, yang ada itu adalah sulapan semuanya. Kalau bicara sulapan, kita bicara transparansi akuntabilitas kemana-mana itu nanti. Ini yang perlu diantikasi. Baik sedikit saja Pak Nusun ya, karena terbatas juga durasi kita. Mas Umam ini pengamat politik nggak ngerti ekosistem ekonomi. Karena nggak ngerti ekosistem ekonomi, nggak usah banyak komentar. Oke, oke. Oke, cukup-cukup ya. Jadi dengan ada, kenapa selama ini peternak kita itu, peternak kita itu tidak bagus? Karena selama ini konsumsi susu di Indonesia itu kurang banyak minat. Oke, baik. Pak Nusun, Mas Umam, Bancuk. Orang itu kalau tidak ada yang mempunyai. Kami sudah ya, dialog ini karena gelasi kita juga terbatas. Gelasi kita terbatas, saya cukup sudahi dialog kali ini. Tentu kita akan tunggu nanti penjelasan dari para pasuan ya. Ini, dengan adanya off-taker di sini, maka pasti peternak-peternak itu akan dikira. Oke, kami tangkap. Karena ada off-taker dari pemerintah. Kami tangkap, Pak Nusun. Karena ini salah satunya. Oke, kami tangkap. Ini durasi kita menarik, dialog kita menarik, tapi durasi yang terbatas ya. Kita sudahi dulu, nanti kita menarikkan juga dari para pasuan seperti apa. Kembali, bagi pemilih yang memiliki haknya nanti yang akan menentukan pilihannya. Terima kasih, Pak Nusun, Bang Ciko, Mas Umam telah bergabung dalam program Kompas Petra.